Halo guys, welcome back to my channel my brother, jumpa lagi ya disini bersama saya John Itung Pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya diantarin, diantarin lagi hp sama pelanggan saya HP brand kode yang fisiknya sejenis HT, ini katanya lama belum, lama gak dipakai selama berbulan-bulan ya Sebelumnya bisa hidup dan setelah sebulanan lebih disimpan di dalam lemari karena tidak terpakai HPnya mati total katanya, gak bisa dihidupin, di chest juga gak mau hidup katanya dan langsung dibawa kesini Baiklah disini kita akan menggunakan metode, gak menggunakan metode juga sih, disini kita cukup menge-chestnya dan menunggunya sekitar 30 menit sampai 1 jam Memang baterai itu apabila dia full dan hpnya tiba-tiba tidak dipakai, baterainya itu lama-kelamaan akan terhisap, terhisap, terhisap terus Dan akhirnya kebanyakan kalau terlalu lama disimpan dan baterainya terpasang, kebanyakan baterai itu menjadi gembung Tapi kalau itu lama banget sudah dan kualitas baterai sudah memang tidak bagus Tapi apabila baterainya masih bagus biar lama pun tetap akan, gak akan gembung Nah disini kita akan menge-chestnya selama 30 menit sampai 1 jam Kita perhatikan apakah ini mau hidup, jadi buat anda yang mengalami HPnya mati total karena lama gak dipakai Jangan langsung dibawa ke konter, chest dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam Jangan di chest 5 menit gak mau hidup langsung dibawa ke konter kan nanti biaya lagi Ya tau aja lah konter ya kan sedikit banyaknya ya pastilah ada ongkosnya kan Tapi ya kalau konternya baik ya kalau sekedar nge-chest kayak gini kan apa yang harus dibayar kayak gitu Baiklah ini kita akan tunggu selama 30 menit sampai 1 jam Kita akan lihat reaksinya dan saya akan cut video ini apakah cara ini bisa berhasil Dan baterainya terpasang ya disini ya Ini baterainya terpasang Dan kita akan tunggu selama 30 menit Kalau sudah hidup saya akan lanjutkan video ini Baiklah jangan kemana-mana saksikan terus Ya setelah sekitar 45 menit kita cas ya Dan alhasil membuahkan hasil Dan HPnya hidup Ya kayak gitu Ini 45 menit ya baru nyala Ini satu bulan lebih baru mau dipakai orangnya Gak bisa ya Dan sudah mau hidup kembali Nah apabila kamu mengalami hal yang seperti ini Jangan buru-buru langsung bawa ke konter HP Kamu cas dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam Setelah lewat 1 jam gak ada perubahan ya barulah kamu bawa Nah siapa tahu kan kasusnya seperti ini ya Mudah-mudahan kalau kamu bawa ke konter orang konternya mau bantu kamu ya Dan gak ngambil bayaran sama kamu yang gak masalah Nah takutnya kan kita kan gak tahu Kita kan juga bukan berpikiran macam-macam juga Siapa tahu kan Ngecas kayak gini diminta 50 ribu kan bisa jadi ya kan kayak gitu Nah jadi ya Kamu cas dulu HP kamu apabila dari awalnya jalan atau nyala Dan lama gak dipakai Silahkan kamu cas dulu barangkali bisa Ini contohnya seperti ini ya Nah kalau ini ya mungkin saya gak minta bayaran sama pelanggan Karena ya disini saya gak memperbaiki sama sekali gitu Nah baiklah mungkin demikian saja video kali ini teman-teman Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua Saya Johnny Tung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video my brother